Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam peternak muda, salam bajang ngarit Baiklah teman-teman saat ini kami sedang mengikuti Gerombolan dari gerbau dari serasa orang peternak di wilayah selatan di pulau lombok teman-teman Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel bajang ngarit ya Semoga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan riskinya, diberikan kelancaran di setiap urusan Dan bagi teman-teman yang belum bergabung silahkan subscribe, like dan komen Agar kita semua selalu bisa berbagi informasi seputar peternakan sapi, peternakan kerbau dan juga kambing teman-teman Dan nanti kami akan mencari tahu seperti apa hasil dari peternak kerbau dengan sistem gembala atau poloni teman-teman Agar nantinya teman-teman bisa meniru atau bisa tertarik dengan peternakan kerbau ini teman-teman Assalamualaikum amat Oh maaf, yang ketuan di juluk, saya haram dan nikya amat Haram padang kan? Eh, haram pun amat dan amat seram Amat seram gitu Pira kaum dan nikya amat? Haram dua likur Dua likur? Luar biasa amat Terus, saya paling luik niki Saya Nina apa, saya mama nikya amat? Ada keluar, kadang-kadang luik yang mama ni, dia mama doang tak Harap batu sengendah sikit lalun duru di siari Astagfirullah Bani barang batu, lalu merari Berarti lah Barang doang tu balik tu pedai ni Terus, Nina ni pira keluar Harap pira Sepuluh Sepuluh Biasa amat Berarti ambil memang lampak baru Di kandang, terus ambil ya kan? Kandang terus, ini kelebat minam di jelok tangga Ada pira kilo di kandang ni? Dekan kandang? Kandang, sekitar dua kilo Dua kilo, niki? Berarti ada kelemak, ada kandang lampak ni? Ada kelemak, ya Ada salat-salat Nanti sore, langsung dia jauh malik niki Anu ulik jauh kandang? Kandang, jam lima wajh ulik Oh, niki amat Baik, teman-teman, hari Jadi, saat ini kami sedang bersama amat sahram Yang sedang mengembala kerbaunya, teman-teman Dan tadi informasinya kerbau amat sahram ini berjumlah 22 ya Dengan indukan 10 ekor, teman-teman Beliau mengembala kerbaunya ini dari kandang Akan digembala hingga sore hari, teman-teman Bahkan tadi informasinya akan Jarat tempuh yang diperlukan dari kandang sampai Tempat tujuannya itu Hingga mencapai 2 km, teman-teman Luar biasa sekali perjuangan dari amat sahram ini Dan saat ini adalah sore hari Di mana kerbau ini sudah berada di pertengahan jalan Di saat sedang dibawa pulang, teman-teman Tetapi ikuti nanti seperti apa Dan kami akan berbincang-bincang dengan amat sahram Serta kita sama-sama belajar ya, teman-teman Dan mencari tahu seperti apa keuntungan Memelihara kerbau dengan sistem gembala Atau sistem koloni ya Baik teman-teman Jadi saat ini kami sudah sampai Di kandangnya amat sahram, teman-teman Dan informasinya disini ada Beliau bersama beberapa peternak lain ya Dan tadi kalau tidak salah 5 peternak ya, teman-teman Berarti 5 kandang disini Nanti kami akan berbincang dengan amat sahram Bersama keluarganya ya Dan kita sama-sama belajar Seperti apa pemeliharaan Dan juga keuntungan yang bisa didapat Melalui peternakan dengan sistem gembala Dan juga bisa dibilang sistem koloni Semua peternakan dengan sistem gembala Satu lain Gimana? Lelah Nampak Hati-selam Lelah Bersama Bermat Lepas 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 bangka tarik eh kaki dua je sikit ini menudah nanti berarti arahan ini lagi soal ini nganak lagu enggak nanti tahun ini lama tadi lagi peramu itu tahu nyodok nyodok lebatul tahu dia lagu kapal barang oh iya ni jakan solen deh solen satu anu arad menangkap nanti hitung-hitung lebih kali ini berjual monik doang tadi dia setengah m2 bangka wah mahu oleh hasil anu selakat kandik doang lain sik tolong hari biar balik macam dia doang timbong wadamuk pinak anda dua pihak kembung setengah m biaya emang boleh mulai nanggas samping jari bangkat samping jari mbong iya sik sarun deh haran anu nikah tunahlah lo eh tadi dakak dakak jat meniru angkau wah sakit jengkung kau tadi unik kenari hingga baik petelah baik teman hari jadi setelah kami berbincang dengan nama saran tadi informasinya beliau dengan sistem pemeliharaan kerbau dengan seperti ini ya seperti gembala dan selama beliau menjadi peternak kerbau teman-teman beliau sudah mendapatkan hasil yang bisa dibilang sangat fantastis teman-teman karena tadi informasinya beliau sudah mendapatkan atau pernah membuat dua bendungan teman-teman tempat untuk mengairi persawahan dan juga tempat minum daripada kerbau-kerbau yang beliau miliki teman-teman tadi informasinya untuk biaya pembuatan dua bendungan itu sampai menghabiskan biaya 500 juta teman-teman atau setengah miliar sangat luar biasa teman-teman bukan hanya itu saja dari pembuatan rumah dan juga beberapa anak beliau juga bis bisa dibiayai oleh kerbau ini saat mereka menikah teman-teman teman-teman sangat luar biasa sekali ya semoga nantinya kita semua bisa meniru dari jejak langkah lama sahram ini teman-teman gimana ketekunan beliau untuk menjadi peternak itu sangat luar biasa walaupun hidup sederhana teman-teman menjadi peternak setiap harinya itu pulang pergi untuk mengembala ini adalah kerbaunya tapi menurut Pak sahram ya apapun yang beliau akan beli itu mereka itu mampu untuk membelinya tapi inilah kesederhanaan yang pasti keperluan setiap harinya itu tidak pernah berkurang teman-teman bisa dibilang selalu bisa terpenuhi dari hasil peternakan kerbau ini ya semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga banyak yang bisa kita ambil hikmah dari amat sahram agar kita juga ikut bisa semakin semangat teman-teman menjadi peternak bukan hanya memilih peternakan sapi dan juga kambing teman-teman tapi kerbau ini saya rasa sangat menjanjikan untuk dipelihara ya terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Bajang Ngarit ya tetapi mengikuti untuk mendapatkan informasi terbaru perkembangan terbaru seputar dunia peternakan khususnya di Pulau Lombok teman-teman salam sukses salam peternak muda salam Bajang Ngarit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh